Maka lihat ya, orang-orang yang pecinta ini. Kemarin kita ceritakan tentang bagaimana Syekh Muhammad ya, bin Muhammad bin Muhammad al-Hariri. Beliau punya anak berapa? Empat atau lima? Semuanya namanya Muhammad. Ketika kita tanya apa rahasia kok namanya Muhammad semua, saya ingin berpikir nama lainnya tidak keluar yang ada di hati dan di otak saya hanya satu nama yaitu Muhammad katanya. Kau ingin ngasih nama yang lain, cuma tidak bisa. Di otak sama di hati saya tidak ada nama lain kecuali nama Muhammad. Sehingga semua anaknya namanya Muhammad. Cinta yang mendara daging ya. Ya. Seseorang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta di dalam hatinya telah mendapatkan sesuatu yang paling mahal di atas muka bumi ini. Karena seseorang belum tahu arti kehidupan sebelum dia kenal dengan siapa Tuhannya dan siapa Nabinya. Setelah dia mengenal siapa Tuhannya dan Nabinya, dialah orang yang hidup sebenarnya. Oleh karena itu, berikanlah harga hati kita dengan harga yang sangat mahal dengan tidak memberikannya kepada hal-hal yang murah. Dan tidak ada yang layak untuk mendapatkan hati kita dan yang paling pantas untuk mendapatkan hati kita hanyalah Allah dan Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana orang-orang yang benar-benar mempunyai rasa cinta di dalam hatinya dengan orang-orang yang mengaku cinta. Beliau al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi berkata, Kalau sudah disebut nama kekasihnya, yaitu Rasul s.a.w. menetes air matanya demi air matanya sampai mengeluarkan darah dari matanya karena teringat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Ya, cinta yang sangat besar ya yang ada dalam hati Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi ini semoga kita mendapatkan percikan dari rasa cinta tersebut sehingga kita benar-benar menjadi pecinta yang sebenarnya kepada Allah dan kepada Rasulullah s.a.w. maka lihat ya orang-orang yang pecinta ini kemarin kita ceritakan tentang bagaimana seh Muhammad ya bin Muhammad bin Muhammad al-Hariri beliau punya anak berapa? empat atau lima semuanya namanya? Muhammad ketika kita tanya apa rahasia kok namanya Muhammad semua saya ingin berpikir nama lainnya tidak keluar yang ada di hati dan di otak saya hanya satu nama yaitu Muhammad katanya aku ingin ngasih nama yang lain cuma tidak bisa di otak sama di hati saya tidak ada nama lain kecuali nama Muhammad sehingga semua anaknya namanya Muhammad cinta yang mendara daging ya ya Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad beliau berkata apa? hubbul ahibba fil fu'adi khoyyam la baljaromini majroddam katanya beliau ini hubbul ahibba fil fu'adi khoyyam ini kecintaan kepada kekasih yang bertempat tinggal dalam hatiku yang cinta tersebut mengalir seperti aliran darah yang ada dalam tubuhku semua setiap jari jemarinya, bulunya, badannya, semuanya semuanya rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah s.a.w. tidak sisa untuk yang lainnya sampai Al-Habib Abdullah berkata pada dalam seirnya annamasgulun bilailah anjami'ilkawni jumlah fa'idha ma'ki lamanda kul huwa sobbun muwallah ahudathu rawhun hatta lam tubaki fihi fadlah rawhun unsin, rawhun kudsin, laisa rawhun mudhillah annamasgul bilailah, sibuk dengan laylah laylah ini nama kekasihnya maksudnya menyebut nama Allah dengan dalam seirnya disebut laylah kalau Al-Habib Ali disebut Sulaimah kalau Al-Habib Abdullah mengatakan kekasihnya dengan nama laylah maksudnya Allah s.w.t dan Rasul s.a.w. annamasgul bilailah, sibuknya dengan siapa? dengan laylah, yaitu dengan Allah s.w.t anjami'ilkawni jumlah dari semua apa yang ada di alam semesta ini tidak membuat saya sibuk, sibuknya saya untuk satu hal hanya untuk Allah s.w.t annamasgul bilailah anjami'ilkawni jumlah fa'idha ma'ki lamanda kalau ada orang yang bertanya apa ini kau sampai seperti ini masa tidak ada waktu untuk yang lainnya, untuk ini tidak ada katakan kalau orang yang tanya kenapa saya seperti ini karena hati ini telah dituangi oleh air kecintaan yang memenuhi hati saya sehingga tidak ada tempat untuk yang lainnya tidak ada tempat untuk yang lainnya ya tidak ada tempat untuk yang lain gimana hatinya penuh sudah dengan rasa cinta mau diisi apa lagi? sudah penuh kalau sudah penuh itu tidak bisa masuk yang lainnya sudah yang hatinya kosong baru bisa masuk kalau kita ini bukan sudah penuh rasa cinta walau hati kita kosong supaya bisa diisi hati kita ini penuh juga tapi bukan dengan Allah bukan dengan Rasul s.a.w.t sehingga tidak bisa masuk cinta Allah dan Rasul ke dalam hati kita ini sudah dicuri sama yang lain-lainnya ini yang bahaya, harus dikosongkan bagaimana caranya ini walaupun dengan rasa sakit yang sangat luar biasa sehingga walaupun sedikit ada celalah kecintaan kepada Allah dan Rasul jangan sampai hati kita penuh tetapi bukan untuk Allah dan Rasul tapi untuk hal-hal yang lainnya ya tapi untuk hal-hal yang lainnya dan ya yang namanya cinta ini pasti seseorang yang merasakannya akan selalu merasa tersiksa apabila dia itu benar-benar cinta kepada Allah hidupnya akan tersiksa tidak akan pernah tenang kenapa? karena dia tidak pernah bertemu dengan kasihnya ya Allah s.w.t nanti di akhirat sehingga kehidupannya aneh orang-orang pencinta ini ah? aneh? gimana anda aneh ya? ya terus di dalam kegilaan kepada Allah ya sampai seperti itu semuanya kita pernah ceritakan ya Sayyidina Sirri As-Sakoti R.A. Sayyidina Sirri ini guru dari Sayyidina Juned Al-Baghdadi Al-Imam Juned ya makanya banyak orang namanya Junaidi Junaidi mana Junaidi ini ini Junaidnya saya katanya orang tuanya makanya namanya orang Junai Junaidi ini Junaidnya saya ini makanya Imam Juned ini kan Imam besar makanya orang tua banyak kayak punya anak namanya Junaid makanya ini Junaidi ini Junaidnya saya ini ini Imam Juned dari diambil dari kata Imam Juned itu ya bagus nama Sayyidina Sirri As-Sakoti diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditampakkan ya bahwa gurunya ini ruhnya menempel di arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu beliau diizinkan untuk mendengar perbincangan diantara Allah dan Malaikat dibilang wahai Malaikat tahu ini ruhnya siapa yang menempel di arasku ini ya antar lebih tahu dengan siapa itu ya Allah tahu Malaikat kau ini adalah ma'ruf al-karhi lalu bilang ini hambaku ma'ruf al-karhi sakaro min hubbi ini gila mabuk karena rasa cintanya kepadaku walam yafik illa bilikoi dan tak mungkin sadar dari kemabuannya sebelum dia bertemu denganku katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya pada suatu saat nular rasa cinta ini dari gurunya kepada muridnya kalau Sayyidina Ma'ruf al-Kurhi ini muridnya Sayyidina Ali Ridho Ali Ridho jangan diomongkan sudah tidak bisa diceritakan gurunya ini ini anaknya Sayyidina Ya'far Sodik ini tidak bisa ngomong sudah ya ya ini dapat berapa tetesnya Sayyidina Ma'ruf al-Karhi ini pernah suatu saat Sayyidina Siria Sakot ini sakit muridnya Imam Junid al-Baghdadi ini Sayyidina Junid al-Baghdadi ini bingung panggil ke dokter setelah dipanggil dokter dibilang ini sakit begini-begini begini ya kayak kita kalau mau diperiksa diminta apanya kalau tidak diminta darahnya diminta kencing diminta kencingnya saya ingin minta kencingnya guru kamu ini mau saya periksa ada penyakit apa dalam badannya ini diminta kencingnya dilihat diperiksa dilihat betul-betul sama dokter ini dijawab katanya saya melihat ini kencingnya orang pecinta katanya Allah apa dokter apa kok bisa tahu hal yang kayak gini sampai tapi kencingnya orang pecinta itu berbeda dokter lain ini dokternya lah lain ini dokternya tanya Imam Junid sama gurunya guru bahkan cinta itu bisa kelihatan dari kencing bahkan dari kencingnya pun bisa kelihatan orang pecinta ini lain karena mendarah daging sudah cintanya paham ya kita ini bagaimana semoga kita dapat barokannya orang-orang pecinta ini kalau kita tidak bisa menjadi orang yang cinta seperti mereka jadilah pecinta mereka supaya digabungkan dengan mereka walaupun jauh sampai ke Solo jalan-jalan bismillah kok tidak jalan sekarang ya karena kabarnya mendadak biasanya kan setiap tahun kita libur kalau khulu Solo ini kabarnya mendadak sudah terlalu banyak janji dengan orang-orang ini kalau meninggalkan janji sama orang juga dosa soalnya paham ya kalau memang sudah setiap tahunnya biasanya berangkat-berangkat jauh tidak apa-apa jauh bismillah sudah ikut hol ikut maulid pulang tidak apa-apa yang penting menunjukkan kalau kita ini pecintanya orang-orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah kita tidak bisa seperti mereka tapi jangan sampai lemah untuk menjadi pecinta mereka seperti itu ya kita tidak bisa tetapi jangan sampai kita tidak dua-duanya tidak kita jadi pecinta Allah dan Rasulnya atau kita tidak menjadi pecinta orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya ini malah salah satu itu ya jadi kalau ada kesempatan antum hadir hol 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 maka sempatkan itu mahal itu bukti harus ada pembuktian orang-orang ini ya harus ada pembuktian pembuktian walaupun jauh seperti apa tetap akan kita jalani semuanya ya karena terkadang orang-orang ini cuma bisa ngaku cinta-cinta saja berapa banyak ya misalkan seorang laki-laki ada seorang laki-laki bilang sama perempuan ini uhib buki sesungguhnya saya cinta kepada kepadamu gimana kau bisa cinta sama aku di belakang kamu ada yang lebih bagus daripada aku noleh ala noleh bilang cinta tapi masih noleh sama yang lain berarti tidak cinta tidak cinta kalau sudah cinta itu yang lain terasa gimana ya mau bilang apa saya yang lain itu langsung kelihatan jelek semuanya langsung yang cantik cuma ini saja kayak apa misalnya ya oh kamera baru kamera yang bagus-bagus itu gimana kalau sudah orangnya fokus yang belakangnya belur semuanya langsung faham gak kayak gitu lah kira-kira langsung semuanya itu burung semuanya langsung yang bagus cuma ini saja yang difokuskan ya gitu orang cinta kira-kira karena saya pernah tahu ya cinta sama manusia tidak usah bilang cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala saya tahu keluarga dalam sendiri saya ya istrinya sudah meninggal dunia seluruh keluarganya nawari ayo nikah ayo nikah ayo nikah tidak bisa walaupun dia meninggal dunia kecintaannya ada dalam hati saya dan saya tidak bisa membayangkan ketika dia berkunjung ruhnya kepada rumah saya ini dia mendapatkan saya dengan perempuan yang lainnya katanya cinta ya cin ajaib orang cinta ini gak ada gak ada buh luar biasa ceritanya orang-orang cinta ini ya apapun akan dikorbankan ya apapun akan dikorban nah kita bagaimana kita ini pecinta ini luar biasa katanya Habib Ali dalam pertama jalannya kita sering kan baca kosida-kosida dauni dauni unaji atau unadi habibi falata'aduluni fa'adli haram biarkan saya untuk memanggil kekasih saya terus-menerus ini jangan dilarang karena melarang saya hukumnya haram saya berusaha untuk mendapatkan cinta kekasih saya ini usaha saya jangan dilarang pokoknya saya melakukan apapun ya jangan dilarang jangan dilarang terus-menerus beliau dalam keadaan seperti itu sampai beliau buat kosida lagi setelahnya dauni dauni bukan lagi unaji habibi tetapi falati'ah wada'ani sekarang ini kalau dulu saya ingin menyatakan cinta saya sama kekasih saya sekarang ini orang yang saya cintai ya memanggil saya sudah Allah cintanya diterima ya cintanya diteri falati'ah wada'ani fa'abdali minal busro alamah sudah tampak ini tanda-tanda diterima ini cinta ini semuanya ditampakkan keajaiban alam semesta ketika Allah sudah cinta sama hambanya fa'adharli min gomidotil ma'ani yakinan inda ma'kasafal lithama makna yang ter menjadi rahasia ya yang dulunya rahasia karena ada hijab di matanya setelah diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lagi yang rahasia ini kelihatan semuanya alam semesta ini ketika Allah mencintai hambanya ditampakkan maka karena mereka memandang dengan pandangannya Allah sehingga mereka terlainah dalam keindahan yang luar biasa dalam hari-harinya itulah orang yang hidup sebenarnya sebelum dia itu ada cinta kepada Allah dan dicintai sama Allah belum tahu makna hidup yang sebenarnya kita ini hidupnya gini-gini siang malem siang malem siang malem siang malem kecinta Tahu Allah subhanahu wa ta'ala Kosongkan Ya kasih celah Tempat walaupun sedikit Supaya ada tempat untuk Allah dan Rasulnya Jangan sampai penuh dengan sesuatu yang lainnya Bersihkan dulu Bersihkan hatinya dulu Hal-hal yang tidak perlu ini sama dunia-dunia Dibersihkan dulu Kalau sudah bersih Allah yang akan memenuhi nanti Dengan ma'rifat-ma'rifat hatinya semuanya Tetapi setelah dibersihkan hatinya Jangan banyak kepingin-kepingin dengan hal yang Sudah dijanjikan sama Allah Karena tidak ada manfaat kepinginnya Kalau sudah akan menjadi punya kita Tidak akan menjadi punya orang lain Rezeki itu kalau punya kita Tidak akan menjadi punya orang lain Sampai kan banyak kita mendapatkan dari WAWA kabar-kabar ini Kalau kita tidak tahu alamat rezeki kita Jangan khawatir, rezeki tahu alamat kita Dalam artian apa? Yang terlalu memikirkan hal yang seperti ini Bodoh dan konyol Yang sudah pasti akan menjadi milik kita Tidak usah perlu kita pikir Tidak perlu kita pikirkan Pikirkan yang lainnya saja Yang lebih besar daripada itu semuanya Faham ya? Kita ini kan harapannya Satu dikasih umur sementara ini Ketika meninggal dunia Semoga kita diaku Sebagai pecinta yang sebenarnya Karena tanpa cinta Kita tidak akan bertemu nanti Tanpa cinta Kita tidak akan berkumpul Hanya dengan modal cintalah Ya modal satu-satunya kita Untuk bisa bersama dengan kekasih kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Biarkan hati kita ini kosong Supaya ada tempat untuk Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton Terima kasih.